Mari kita lupakan sejenak Xiaomi Redmi Note 5 dan Asus Zenfone Max Pro karena kedua hape ini mungkin lebih cocok sama dompet kalian. Halo Sob, balik lagi dengan Irwan di sini dan di video kali ini kita akan bahas dua hape yang sama-sama kalah pamor, sama-sama nggak ada hype-nya, sama-sama jarang diomongin orang. Pokoknya kedua hape ini seperti hilang tenggelam di antara berita-berita tentang Xiaomi Redmi Note 5 dan Asus Zenfone Max Pro M1. Nah, sekarang saya akan coba bahas dan kasih tau sobat bagaimana kedua hape ini. Bukan sepakai bahasa basi, ayo kita mulai. Yang pertama yang akan kita bahas tentu urusan desain. Nah, kedua hape ini punya dimensi yang mirip dan nyaris identik. Xiaomi Redmi 5 punya bodi berbahan metal di bagian belakang sedangkan Infinix Hot S3 berbahan plastik. Desain kamera Infinix Hot S3 mengingatkan kita akan kamera vertikal dari iPhone X. Mungkin Infinix terinspirasi, terinspirasi itu bahasa halusnya dari nyontek ya. Tapi bebas sih, nggak ada yang larang juga kan pakai desain begini. Yaudah lah, nggak usah dinyinyirin, toh kedua brand ini juga doyan nyontek kan? Eh, terinspirasi, sorry. Infinix Hot S3 terlihat lebih chubby dibandingkan Redmi 5. Perbedaan desain ini juga berpengaruh pada tingkat kenyamanan saat digenggam. Desain yang chubby dan agak membulat dari Infinix Hot S3 bikin hape ini nyaman banget digenggam. Karena lakuk si hape mengikuti lakuk telapak tangan kita. Sedangkan Xiaomi Redmi 5 memang punya feel yang lebih premium berkat lapisan metalnya. Tapi waktu digenggam, kerasa agak kurang pas gitu loh. Analoginya kalau pegang Infinix Hot S3 tuh serasa pegang tangan pacar pas baru jadian. Nah, pegang Xiaomi Redmi 5 itu berasa kayak pegang tangan istri setelah 5 tahun menikah. Ngerti nggak? Nggak ngerti? Makanya buruan nikah! Sebenarnya soal desain, ini masalah selera ya. Ada yang suka hape yang rada buntat dan gendut. Ada juga yang suka sama hape yang kurus dan tipis. Kayak dompet sobat. Kalau suka yang cabai-cabai, mungkin akan lebih suka desain dari Infinix Hot S3 dibandingkan Xiaomi Redmi 5 yang cenderung tipis dan datar. Tapi saya pribadi lebih suka desain si Xiaomi Redmi 5. Karena lebih solid di tangan walaupun terasa agak licin. Lanjut ke sektor layar, Infinix Hot S3 punya layar sebesar 5,7 inch beresolusi HD+. Dan sudah berasio 18 banding 9. Nggak ada informasi kaca apa yang dipakai si Hot S3 ini. Sedangkan Xiaomi Redmi 5 punya ukuran layar yang sama dan spesifikasinya pun nyaris sama. Yang berbeda adalah Redmi 5 sudah dilapisi kaca pelindung Corning Gorilla Glass. Walaupun nggak tahu dia pakai versi berapa. Kualitas layar di kedua hape ini sama-sama bagus menurut saya. Sama-sama tajam dan sama-sama vibrant. Sudut pandangnya juga sama-sama luas. Performa di bawah sinar matanya juga 11-12 lah. Tapi, secara pribadi saya lebih suka layar dari Xiaomi Redmi 5. Alasannya simple dan rada nggak penting sih. Saya suka karena bagian ujung layar Xiaomi Redmi 5 melengkung sob. Nggak penting kan? Walau nggak penting, tapi buat saya ini penting. Karena ujung melengkung terlihat 2018 banget lah. Tapi tetap, ini masalah selera. Saya anggap seri. Lanjut ke performa. Nah, kedua hape ini pakai protesor yang berbeda. Infinix SWAT S3 pakai Snapdragon 430. Sedangkan Xiaomi Redmi 5 pakai Snapdragon 450. Secara spesifikasi, Snapdragon 450 lebih ngebut dari Snapdragon 435. Eh, 430 maksudnya. Dari hasil benchmark juga angka yang muncul. Perbedaannya cukup signifikan. Saat saya coba bermain game, memang terasa sedikit nyaman menggunakan Xiaomi Redmi 5 dibandingkan Infinix SWAT S3. Misal saya ajak main game lain H2 ini ya. Kedua hape ini sebenarnya sama-sama ngos-ngosan jalanin game berat ini. Tapi di Xiaomi Redmi 5 terasa sedikit lebih playable dibandingkan Infinix SWAT S3 yang kebang-kembis kayak abis lari dikejar mantan. Jadi di sini jelas saya lebih memilih Xiaomi Redmi 5. Kedua hape ini punya RAM sebesar 3GB dan internal storage sebesar 32GB. Perbedaannya ada di setup slot dual SIM-nya. Xiaomi Redmi 5 punya 2 slot yang bisa dipakai untuk 2 SIM dan 1 slot microSD berjenis hybrid. Sedangkan Infinix SWAT S3 punya 2 slot SIM dan 1 slot microSD yang nggak hybrid. Jadi total ada 3 slot. Nah, ini tuh sebenarnya hal yang sepele ya. Tapi mengingat internal storage-nya hanya 32GB dan dual SIM sepertinya wajib, itulah kenapa dalam hal ini saya lebih prefer ke Infinix SWAT S3 karena lebih fleksibel dan dapat menggunakan semua slot secara bersamaan. Kedua hape ini punya sensor fingerprint di bagian belakang. Kecepatan membaca sensor fingerprint di kedua hape ini bisa dibilang sama-sama baik lah. Tapi, Infinix SWAT S3 punya face unlock. Jadi ngasih lebih banyak pilihan ke pengguna untuk urusan keamanan. Nilai plus untuk Infinix SWAT S3. Kelengkapan sensor kedua hape ini sama-sama lengkap. Jadi nggak usah khawatir, Sob. Nah, sekarang kita bahas soal baterai ya. Xiaomi Redmi 5 punya baterai sebesar 3300 mAh, sedangkan Infinix SWAT S3 punya baterai sebesar 4000 mAh. Dari angka jelas, Xiaomi kalah-kelah. Tapi, ternyata angka tinggal angka. Karena saat digunakan, screen on time yang mendapat Xiaomi Redmi 5 justru lebih tinggi dibandingkan Infinix SWAT S3 yang hanya dapat sekitar 3 jam aja. Hal ini sangat mudah dimengerti karena Snapdragon 450 milik Xiaomi sudah menggunakan fabrikasi 14nm. Dimana DS kertas punya tingkat konsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan Snapdragon 430 di Infinix yang masih berarsitektur 28nm. Itulah kenapa ukuran baterai bukanlah segalanya. Kedua hape ini sama-sama tidak mendukung fast charging. Infinix SWAT S3 dapat melakukan charging dari 10% ke 80% selama 1 jam 42 menit. Sedangkan untuk sampai penuh, memakan waktu hingga 3 jam 4 menit. Sedangkan Xiaomi Redmi 5, untuk melakukan charging dari 10 ke 80% memakan waktu 1 jam 20 menit. Sedangkan untuk charging hingga 100% memakan waktu 2 jam 11 menit. Kalau dilihat, kecepatan charging kedua hape ini 11-12 lah. Tapi sekilas Redmi 5 terlihat lebih cepat melakukan charging. Menurut saya itu wajar karena ukuran baterainya lebih kecil dibandingkan si Infinix SWAT S3. Jadi secara keseluruhan, untuk sektor baterai, saya pilih Xiaomi Redmi 5. Xiaomi Redmi 5 pakai MIUI berbasis Android 7.0 Sedangkan Infinix SWAT S3 sudah pakai SUI berbasis Android Oreo. Sebenarnya masalah software ini, saya tidak terlalu concern ya. Karena sebenarnya pengalaman menggunakan software ini sejati sekali. Jadi untuk sektor ini, saya tidak akan adu. Apa? MIUI boros? Ah, sama saja. SUI juga kok. Tidak apa-apa lah, hape boros asal jangan muka saja yang boros. Lanjut ke sektor kamera, Xiaomi Redmi 5 punya setup kamera 5MP di bagian depan dan 12MP di bagian belakang. Sedangkan Infinix SWAT S3 punya setup 20MP untuk kamera depan dan 13MP di bagian belakang. Secara angka, Infinix jelas lebih unggul. Tapi apakah menentukan hasil? Eits, nanti dulu. Kita buktikan. Di foto pertama ini, kita lihat foto dari Xiaomi Redmi 5 lebih baik di bagian foto dari Infinix SWAT S3. Foto dari Infinix SWAT S3 terlihat kusam dan sulit sekali menangkap detil. Di foto kedua ini, kita lihat foto dari Xiaomi Redmi 5 lebih baik dalam menangkap warna dan detil dibandingkan Infinix SWAT S3. Tidak percaya? Lihat saja asfalnya. Detil mana, Sob? Di foto ketiga ini, sekali lagi Xiaomi Redmi 5 unggul dari Infinix SWAT S3 karena dapat menangkap detil yang cukup baik. Di foto keempat ini, lagi-lagi Infinix SWAT S3 harus mengakui keunggulan dari Xiaomi Redmi 5 karena seperti yang kalian lihat, Infinix SWAT S3 sulit sekali menangkap detil. Cerita yang sama juga terjadi untuk foto yang ini, yang ini, atau yang ini. Nah, di foto ini terlihat lagi dalam kondisi lowlight, kedua hape ini sama-sama boncos. Tidak ada yang bagus. Tapi kalau diperhatikan, foto dari Xiaomi Redmi 5 sedikit lebih baik dibandingkan foto dari Infinix SWAT S3. Kita lanjut ke hasil foto depan. Di foto selfie pertama ini, terlihat Infinix SWAT S3 kacau dalam urusan titik fokus. Terlihat fokusnya justru lari ke belakang. Ini PR banget buat Infinix, karena di reviewnya sudah saya singgung soal ini. Di foto selfie kedua ini, saat diambil dalam jarak yang tepat, foto dari Infinix SWAT S3 terlihat superior dibandingkan Xiaomi Redmi 5. Di sini, resolusi tinggi dari kamera depan Infinix SWAT S3 terasa sekali manfaatnya. Di foto ketiga selfie ini, saya ambil dalam kondisi kurang cahaya. Terlihat foto dari Infinix SWAT S3 lebih baik dibandingkan Xiaomi Redmi 5 yang kelihatan ancur-ancuran. Jangan salahin objeknya ya. Objeknya memang udah ganteng banget itu. Udah paling ganteng pokoknya CRT. Dan di foto terakhir selfie ini, sekali lagi terlihat Infinix lebih superior dibandingkan Xiaomi Redmi 5. Selain dapat menangkap detik yang lebih baik, plus minim noise, warna yang ditangkap juga lebih baik dan lebih akurat dibandingkan Redmi 5 yang terlihat lebih pucat. Sekarang kita adu hasil videonya. Di video pertama ini, dalam kondisi kurang cahaya, terlihat Infinix sedikit unggul karena dapat merekam video lebih jernih dan lebih minim buncangan. Walaupun keduanya sama-sama nggak punya stabilizer. Di video kedua ini, dalam kondisi cukup cahaya, justru Xiaomi Redmi 5 terlihat lebih baik dari Infinix Hot S3. Beralih ke video depan, video yang ditangkap kamera depan Infinix Hot S3 sekali lagi terlihat lebih detail dengan warna yang lebih akurat. Berbeda dengan Xiaomi Redmi 5 yang terlihat lebih susah menangkap detail, plus dynamic range-nya yang terasa buruk. Selain dynamic range-nya yang buruk, kualitas perekaman suara dari Xiaomi Redmi 5 juga cukup memprihatinkan. Kesimpulannya, sebenarnya hape itu nggak melulus soal spesifikasi ya, karena ada yang lebih penting yaitu user experience. Nggak beda sama pacar lah, nyari pacar tuh jangan yang ngecakap terus, sekali-sekali cari yang jelek lah, tapi kaya. Karena punya pacar kaya lebih nyenengin daripada punya pacar cakep, tapi kere. Udah ente kere, pacarnya juga kere. Kalian berdua mau ngapain sih? Bikin partai. Saya sekalian mau ngasih kritik buat Infinix ya. Dear Infinix, kalau kalian nggak ingin ditinggal oleh konsumen kalian, please perbaiki software kalian, terutama di software kamera, karena... Gergetan saya. Kedua hape ini sama-sama mudah didapat dan nggak punya gelar hape goib. Kalian bisa dapetin Xiaomi Redmi 5 dengan mudah baik di online ataupun offline. Untuk Infinix Hot S3, kalian juga bisa dapetin dengan mudah. Oh iya, Infinix lagi jualan seri Hot S varian RAM 4GB dan internal storage 64GB, khusus di bulan Ramadan ini. Link pembeliannya setelah di kolom deskripsi ya, Sob. Jadi, kalau kamu butuh hape murah, nggak terlalu peduli sama kualitas kamera, terutama kamera depan dan merasa spesifikasi dan skoran tentu adalah hal yang wajib, maka nggak ada pilihan yang lebih baik dari Xiaomi Redmi 5. Tapi kalau kamu tipikal orang yang kalau sehari aja nggak pamer foto naras di media sosial ini akan kejang-kejang serta mulut berbusa, maka saya lebih menyarankan untuk kamu membeli Infinix Hot S3, walaupun sebenarnya PR dari Infinix Hot S3 ini masih banyak banget terutama masalah software. Nah, buat kamu yang berharap performa ngabut, antutu gede, dan kamera bagus banget, yaudah, beli Galaxy S9 Plus aja. Ah elah, kiri kok banyak mau. sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.